Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas mengenai Islam di Indonesia Nah, pada pertemuan sebelumnya, sebelum wabah ini merebak Kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia Nah, sebenarnya, antara kebudayaan Hindu dan Buddha dan kebudayaan Islam Proses masuknya tidak jauh berbeda Yaitu, ada dua faktor penting yang harus kita pahami Kenapa kebudayaan tadi bisa masuk ke Indonesia Yang pertama, itu adalah perdagangan Nah, yang kedua adalah peran dari Selat Malaka Oke, dua faktor ini sangat penting untuk membahas atau untuk mengetahui Bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu, Buddha maupun Islam yang akan kita bahas pada hari ini Nah, perdagangan Perdagangan adalah suatu mata pencarian yang memungkinkan di mana Interaksi antara orang itu bisa terjadi dengan sangat intens Nah, sebelum saja, dari proses perdagangan ini Di mana para kedagang India China Arab Eropa Bahkan Afrika Afrika itu saling bertemu untuk membeli barang dagangan masing-masing Contoh Orang India menjual keramik Orang China menjual kertas India butuh kertas, China butuh keramik Berarti otomatis mereka saling membutuhkan Dan terjadi adalah proses perdagangan di sana Nah, kemudian Kenapa Selat Malaka? Oke, Selat Malaka pada zaman itu Dijadikan sebagai bandar transit Atau tempat singgah Di mana tiap pedagang yang datang ke Selat Malaka itu Biasanya melakukan Isi ulang Kebutuhan dan perlengkapan yang mereka perlukan Nah, Selat Malaka Posisinya dekat dengan Indonesia Nah, inilah yang menyebabkan Budaya-budaya luar yang datang ke Indonesia itu berasal dari Pertama, proses perdagangan Dan yang kedua, perdagangan tersebut terjadi di Selat Malaka Dan kenapa Selat Malaka? Kebanyakan Para perdagangan tadi itu mencari yang namanya Rempah Rempah Dan itu banyak bisa kita temukan di Negara kita tercinta ini Yaitu Indo Indonesia Nah, jadi Proses masuknya Seperti ini Awal mulanya Dari proses perdagangan Mempertemukan pedagang-pedagang dari Penjuru dunia Dengan membawa kebudayaan masing-masing Karena apa? Karena ketika mereka datang ke satu tempat Mereka tidak bisa langsung pulang Karena Mereka sangat Mengandalkan angin Untuk pergi ke Indonesia mereka mengandalkan angin Dan untuk pulang kembali ke negara asal mereka Mereka sangat mengandalkan angin Seperti itu Nah, jadi inilah gambaran singkat Sebelum kita masuk bagaimana Islam itu bisa berkembang dengan pesat Menggantikan kebudayaan sebelumnya Yaitu Hindu dan Buddha Nah, sekarang Kita masuk ke dalam Teori Maksudnya Islam Ke Indonesia Nah, disini ada empat teori yang akan kita bahas Yang pertama Teori Arab Atau teori Mekah Teori Arab Atau Mekah Itu dicetuskan oleh Tokoh yang berasal dari Indonesia Yang bernama Hamka Dan Tokoh yang berasal dari Belanda Yang bernama Jesse Vanler Mungkin Tidak asing dengan nama Jesse Vanler Karena Beliau adalah Salah satu tokoh dari Belanda Yang juga mencetuskan Bahwasannya Hindu Masuk ke Indonesia Di bawah oleh golongan Brahmana Nah Teori Arab Atau Mekah ini Beranggapan bahwasannya Islam yang datang ke Indonesia Berasal dari Arab Dan Masuk ke Indonesia Pada abad ke 7 Masehi Nah Apa buktinya? Mereka memberikan bukti Yang pertama Munculnya Perkampungan Muslim Di Pantai Timur Sumatera Oke Bukti yang pertama Tentang munculnya Islam di Indonesia Berdasarkan teori Mekah Yaitu adalah Perkampungan Muslim Di Pantai Timur Sumatera Kenapa tadi munculnya Perkampungan Muslim Di Pantai Sumatera Menjadi bukti yang pertama Kita lihat bahwasannya Ketika proses perdagangan terjadi Seperti yang sudah dijelaskan di awal Ketika perdagang datang Ke Indonesia Itu tidak bisa langsung pulang Ke negara asal Karena apa? Karena mereka sangat mengandalkan Yang namanya Angin Jadi otomatis Mereka Harus tinggal Beberapa saat Di Indonesia Dan Kebetulan Yang kita bahasin adalah Pedagang-pedagang Arab Yang membuat Sebuah Pemukiman Di dekat Pantai Timur Sumatera Nah Otomatis Ketika mereka membuat Pemukiman di sana Bukan tidak mungkin Atau bisa dipastikan Akan terjadi Yang namanya Interaksi Antara Pedagang-pedagang Arab Tadi dengan Penduduk Pribumi Atau penduduk lokal Yang ada di sana Sehingga apa? Sehingga memungkinkan Terjadinya Akulturasi Akulturasi itu adalah Percampuran budaya Dimana budaya Yang dibawa oleh Pedagang Arab Tadi Dengan budaya Yang dibawa oleh Penduduk lokal Tadi Dan Ternyata muncul Ketertarikan di sana Orang-orang Yang tinggal di Pantai Timur Sumatera Pada awalnya adalah Orang-orang yang menganut Agama Hindu Ternyata melihat Oh Mereka Islam Bagaimana Islam itu? Pasti akan menjadi Suatu perbandingan Di Hindu seperti ini Di Islam seperti ini Seperti itu Nah Bukti yang kedua Itu adalah Persamaan Mazhab Yaitu Sama-sama Menganut Mazhab Syafi'i Baik Arab Maupun Indonesia Itu sama-sama Mayoritas Itu menganut Mazhab Syafi'i Sehingga Menurut Hamka Dan Desai Fanger Islam yang Ada di Indonesia Itu Berasal dari Arab Seperti itu Dan yang ketiga Bukti yang ketiga Itu adalah Penggunaan gelar Al-Malik Pada Raja-Raja Di Kerajaan Islam Contoh Sultan Malik Al-Saleh Dan lain sebagainya Nah Tiga bukti ini Yang Meyakinkan Hamka Maupun J.C. Fandler Bahwasannya Islam Yang masuk ke Indonesia Itu berasal dari Arab Ataupun Mekah Nah Teori yang kedua Yaitu adalah Teori Gujarat Teori Gujarat Nah Mungkin Ada yang bertanya-tanya Dimanakah Gujarat Gujarat itu Adalah Salah satu Daerah Yang ada di India Berarti Menurut teori Gujarat Yang membawa Islam Ke Indonesia Adalah Para pedagang Dari India Nah Tokoh Yang mendukung Teori Gujarat ini Ada dua orang Dan sama-sama Berasal dari Belanda Yang bernama Snow Hurdonye Dan J. It's Nepal Nah Jadi kedua tokoh ini adalah Orang yang mendukung Bawasannya Islam yang ada di Indonesia Itu berasal dari India Nah inilah tokohnya Snow Hurdonye Dan J. Pits Nepal Nah Menurut 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 teori Gujarat Islam masuk ke Indonesia Itu dimulai Pada abad ke 13 Masehi Jadi beda ya Dengan teori Arab Teori Arab Peranggapan Islam Masuk ke Indonesia Sejak Abad 7 Masehi Sedangkan teori Gujarat Peranggapan Islam Masuk ke Indonesia Sejak abad ke 13 Masehi Nah Apa buktinya Bukti yang pertama Yaitu Batu Nisan Sultan Samudera Pasai Yang pertama Yaitu Sultan Malik Asaleh Oke Batu Nisan Sultan Malik Asaleh Menjadi bukti pertama Kenapa Karena Batu Nisan Sultan Malik Asaleh Itu mirip Dengan Batu Nisan Orang-orang Islam Yang ada di India Hurufnya Bentuknya Itu mirip dengan Yang ada di India Seperti itu Sehingga Menurut Hurgidonia Dan Jipinet Pitch Nepal Islam di Indonesia Berasal dari India Bukti yang kedua Yaitu Catatan Marco Polo Ada yang tahu Siapa Marco Polo Marco Polo Marco Polo adalah Penjelajah asal Itali Yang terkenal Nah Menurut catatan Marco Polo Pada saat Dia singgah Di Indonesia Dan tiba Di daerah Pulau Sumatera Mereka melihat Adanya Suatu Kerajaan Di pantai Barat Sumatera Yang Bercelarang Islam Nah Marco Polo Singgah Di Indonesia Dalam perjalanan itu Pada sekitar Abad ke 13 Masehi Nah Jadi salah satu Faktor yang membuat Hurgidonia Dan J.Pitch Nepal Beranggapan Islam Maksud Ke Indonesia Pada abad 13 Itu berdasarkan juga Dari catatan Marco Polo Dan bukti yang Ketiga Atau bukti yang terakhir Yaitu adalah Aliran Tasawuf Nah Aliran Tasawuf Merupakan Suatu Aliran Dimana Kita melakukan Sebuah Pendekatan Yang Sangat Intens Terhadap Sang pencipta Jadi kita Berserah diri Untuk Mendekatkan diri Kepada Sang pencipta Seperti itu Dan itu Mirip dengan Yang ada di Dia Sehingga apa Sehingga Snook Hurgidonia Dan J.Pitch Nepal Dengan bukti-bukti ini Peranggapan bahwasannya Islam yang masuk Indonesia Itu berasal dari India Pada abad Ke 13 Masehi Nah Teori yang ketiga Itu adalah Teori Persia Nah Ada yang tahu Dimana Persia Pasti bingung kan Persia itu Adalah Negara Iran Sekarang Nah Menurut Teori Persia Berarti Islam yang masuk Ke Indonesia Berasal dari Persia Dulu Persia adalah Sebuah kerajaan Nah Tokoh yang mendukung Teori Persia Ini adalah Tokoh yang berasal Dari Indonesia Yang bernama Husein Jaya Diningrad Tokoh yang mendukung Teori Persia Itu bernama Husein Jaya Diningrad Dan dia beranggapan Bahwasannya Islam yang masuk Ke Indonesia Itu dimulai Sejak abad Ke 7 Masehi Berarti sama ya Dengan teori Arab ya Gak jauh beda Nah Ada pun buktinya Buktinya itu adalah Yang pertama Persamaan Persamaan budaya Antara yang ada Persia Pada saat itu Dengan Budaya yang ada Di Indonesia Contohnya Adalah Peringatan 10 Haram Atau yang dikenal Dengan sebutan Tabui Di Sumatera Barat Nah Jadi Upacara Tabui Itu ternyata Juga ada Di Persia Sehingga apa Husein Jaya Diningrad Menghubungkan Karena adanya Upacara Tabui Di Indonesia Berarti Islam yang ada Di Indonesia Itu dibawa oleh Pedagang-pedagang Dari Persia Seperti itu Nah Bukti yang kedua Yaitu Makam Fatimah Binti Maimun Ya Makam Fatimah Binti Maimun Itu Bercorak Persia Jadi Makamnya itu Mirip-mirip Dengan Apa yang ada Di Persia Sana Sehingga apa Khususnya Jaya Diningrad Lebih mendukung Hipotesanya Atau Analisisnya Tentang Bagaimana Proses Maksudnya Islam Di Indonesia Itu Dibawa oleh Para Pedagang Dari Persesia Nah Teori yang keempat Teori yang keempat Itu adalah Teori Cina Oke Teori Cina Dicetuskan oleh Seorang tokoh Asal Indonesia Yang bernama Selamat Muliana Muliana Dia adalah seorang Sejarawan ya Nah Selamat Muliana Beranggapan Bahwasannya Islam yang ada Di Indonesia Itu dibawa oleh Pedagang-pedagang Asal Cina Terutama Di bagian Kanton Masuk ke Indonesia Sejak Abad Ke Sembilan Masehi Cukup unik ya Cina yang Notabene Adalah Pengadut Agama Buddha Tapi bisa Menjadi Salah satu Penyebar Agama Islam Di Indonesia Mungkin saja Karena kan Dari proses Perdagangan Tadi Kita tidak tahu Apakah orang Cina Juga ada yang Memulai Islam Dan lain sebagainya Nah Tapi disini Ada beberapa bukti Yang mendukung Pendapat dari Selamat Muliana Bukti yang pertama Gelar Raja-Raja Demak Gelar Raja-Raja Dari Kerajaan Demak Itu menggunakan Istilah Cina Contohnya adalah Raden Patah Yaitu merupakan Raja pertama Sekaligus Pendiri dari Kerajaan Demak Itu menggunakan Istilah Cina Untuk gelarnya Bukti yang kedua Nah Bukti yang kedua Menyebutkan Dari Kronik Kronik Masih ingat kronik Kronik itu adalah Catatan Perjalanan Jadi Orang Cina itu Sering menulis ya Ketika mereka datang Ke satu tempat Pasti menulis Dan tulisan mereka Itu disebut dengan Kronik Nah menurut Kronik Orang-orang Cina Bukti-bukti yang mendukung Yang menguatkan Teori-teori tersebut Dan namanya teori Hanya bisa dikalahkan Dengan teori baru Yang Membawa bukti-bukti Yang lebih konkret Tapi disini Karena kita baru menemukan Empat teori saja Nah Tugas Untuk kalian adalah Buat sebuah Kesimpulan Dari keempat teori ini Dengan cara apa Dengan cara Mengkombinasikan Keempat teori tersebut Menjadi satu Kesatuan yang utuh Jadi Di dalam kesimpulan Kalian Harus perangkul Teori Arab Teori Gujarat Teori Persia Dan Teori Cina Kalian buat Kesimpulannya Kesimpulannya Bisa kalian tulis Di grup Whatsapp Masing-masing Nah Pertemuan hari ini Atau materi hari ini Dicumpukan sampai sini dulu Besok Atau mungkin Lain kesempatan Akan Kita bahas Mengenai Peran Wali Songo Dalam penyebaran Islam Di Indonesia Nah Akhir kata Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada kesalahan Dan mohon maaf Jika Ada Kata-kata Atau kalimat Yang kurang dipahami Nanti bisa Langsung komen Di grup Whatsapp Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh